Tunggu dulu Pak Kapolres, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu, tenang-tenang, kita bikin MOU dulu, kesepakatan dulu, ini saya dibolehkan gaspol atau rem-rem? Hah? Serius? Oke, kugas nih, mamah kok. Makanya saya sangat hormat kalau ada komandan polisi yang undang secerama, pasti dia mau membuka diri itu. Tidak semua juga polisi mau dikritip Pak, tapi Kapolres kita, dia undang dasat Latif, padahal sudah tahu dasat ini suka gaspol. Maka kita gaspol hari ini. Pak, kalau polisi lalu lintas, nakalnya paling 100 ribu. Reskri? Apa salahku? Tunggu dulu ini, saya baru carikan kau. Apa salahku ini? Uh, 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 burati. Tenang, bisa diatur. Rafa, 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 Rafa. InsyaAllah bapak-bapak polisi tidak akan wafat dalam keadaan nyabu. Narkoba, telir, tak belak-telir listrik. InsyaAllah bapak ibu polisi tidak akan wafat dalam keadaan bersina. Bas bersina didapat digrebek sama-sama polisi Ada juga begitu tau Insya Allah tidak akan wafat seperti itu Insya Allah bapak tidak akan wafat dalam keadaan judi digrebek Didapat tembak mati Insya Allah enggak Tapi yang bisa membuat bapak bisa mati dalam keadaan kafir Hubi aklil haram Suka makan barang-barang peroleh haram Kau mau langgar Kondalia ini Selia pak Kenapa kau langgar Saya tidak lihat bapak Kenapa kondalia saya Bapak sembunyi di tikungan Mana sih mo Mana setengah Lengkap Saya tilang kamu Kenapa bapak tilang saya sudah lengkap Kau pun bohong Maksudnya apa Itu honda Motormu jaketmu Yamaha Kayaknya dia bilang juga ini anak buah Begitu di Begitu ditulis surat tilang Diprotes sama mahasiswa Bapak juga bohongi saya Ngaku polisi baru polpenmu pilot Inilah kalau kita bekerja Bukan lillahi ta'ala Dan bapak tahu enggak Bapak dapat seratus ribu Seratus lima puluh ribu Ini dia pun Ini pak bapak dapat Semua yang pulang ini pak yang dapat Keluar duitnya seratus lima puluh ribu Bapak disumpai pak Makan kau itu Mampus kau Jangan ketawa bos Saya serius ini Bagaimana hidup mau berkah Kalau orang sumpai begini pak Dan itu tiap hari Dan itu tiap hari Allahu akbar Kalau saat lantas Paling seratus ribu Dua ratus ribu Kalau saat narkoba Bos Tunggu dulu pak kapol res Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Tenang-tenang Kita bikin MOU dulu Kesepakatan dulu Ini saya dibolehkan gas pol Atau rem-rem Hah? Serius? Serius Oke kugas Mbak Makanya saya sangat hormat Kalau ada Komandan polisi Yang undang saya cerama Pasti dia mau membuka diri itu Tidak semua juga Polisi mau dikritik pak Tapi kapol res kita Dia undang dasat latif Padahal sudah tahu Dasat ini suka gas pol Maka kita gas pol hari ini Pak Kalau polisi lalu lintas Nakalnya paling seratus ribu Reskrim? Apa salahku? Tunggu dulu ini Saya baru carikan kau Apa salahku ini? Oh Oh Berat ini Tenang Bisa diatur Bos Bapak dapat duit Seratus juta 200 juta 200 juta Tapi secara haram Membentuk jati diri Membentuk tubuhmu Itu yang membuat kamu keras hati Dan keras kepala Bapak ibu saudara-saudara sekalian Kombes Sementara General Sementara Kapol res Polisi Polwan Ustadz Tua Sementara Sementara Mudah Sementara Senang Sementara Bahkan susah sekalipun Sementara Apa yang abadi? Tanggung jawabmu Waktu kau hidup Dikejar itu nanti di akhirat Mana itu yang jahat? Kalau manusia bisa ditipu tak? Bapak mati Jahat Waktu aktif Banyak kejahatan Meskipun Bapak dimakamkan Dibawa bendera Tembakan Salpo Berapa kali? 17 kali Puk Tuh Kau kira malaikat mundur? Maka Inilah Tujuannya Kehadiran saya Di sini Saya cinta kalian Karena Allah Karena kalian Jauh lebih mulia Daripada kami Ulama Saudara aku Bapak-bapak Polisi Jauh lebih mulia Di hadapan Allah Kalau bapak Jadi polisi yang baik Ada teman-teman polisi Yang tidak boleh Anda lupakan Dari kami Mubalik Nikmatmu Pakai baju coklat Bapak-bapak Boleh enggak Pakai baju Seperti saya? Boleh Pak Sigit Dhani Boleh enggak Pakai songkok begini? Boleh Oh Kalau pakai kombes pak Lalu kemana-mana Pakai peci begini Orang makin hormat Mau datang kontraktor nakal Udah Hapir skur Anka Polresnya Anda jadi balikir Iya toh Pak Kapolres Boleh enggak pakai Gamis sarung seperti ini? Boleh Tapi dah saat latih Boleh enggak pakai Bajunya Pak Kapolres? Boleh Ditangkap saya pak Polisi gadungan Maka itulah Anda syukuri Jangan kau kasih malu Baju coklatmu bos Jangan kau hina Baju coklatmu Hanya uang ratusan ribu Jaga marwahnya Bapak ingat Waktu mau jadi polisi? Bapak masih ingat Waktu mau jadi polisi? Berapa yang Bapak singkirkan? Banyak toh? Iya toh? Tapi Allah pilih Sampean Allah pilih Sedulur-sedulur Kat tengasen daeng Berarti Allah menguji Bapak Ibu Apa lolos atau tidak? Kalau dia lolos Maka dia polisi di dunia Insya Allah Sorga menunggu Tapi kalau dia tidak lolos Dia tidak amanah Dia salah gunakan pasal-pasal Ketika periksa Sesuai paisan Nak tunggu Kau malaikat cilakah Saya bilang Tanah maku Lama maku saya tunggu Begitu ditanya Marah buka Siapa Tuhanmu? Tunggu dulu Orang baru tiba Wah Langsung diropol dia Pak Kata malaikat mungkar Tindis dia Kalau malaikat mungkar Sudah bilang Tindis dia Hancur ko Maka Ini tujuannya cara Bukan habis-habisin nanggaran Bukan seremonial skala Tapi kita ingin membuka diri Untuk menjadi lebih baik Nah Tidak mungkin kalian bisa menjadi Pemimpin yang baik Kalau tidak ada teladanmu Orang mau cerdas Tidak mungkin cerdas sendiri Langsung Tidak mungkin Ujuk-ujuk langsung cerdas Memangnya film karton Tidak Tapi harus belajar Pendidikan Pelatihan Begitu juga Kita umat Islam Ada rule-nya Ada prototipe yang Allah hadirkan Laqadakana lakum Fi rasulillahi Uswah Saya hadirkan Muhammad ini Sebagai teladan buat kalian Contoh Prototipe mu Contohmu Supaya apa Kau menjadi rahmatan Lil'alamin Rahmat bagi seluruh alam Saya mau cari relawan Ada yang mau jadi relawan? Ada yang mau jadi relawan? Pak Tugio Nah Ini relawan pak Banggo-banggo Banggo-banggo Sini pak Sini pak Masya Allah Bapak bakal viral pak Ya pak Ini penonton saya di youtube pak 262 juta Bapak viral nanti Siapa? Kesatuan apa pak? Lalu lintas Oke Sekarang Apa tema maulid kita? Dengan aktualisasi Keteladanan Selalu teladan Iya toh? Saya dari Sabang Sampai meroke cerama Kemarin saya dari Natuna Tadi malam dari Polda Banten Semua temanya sama Dengan hikmah maulid kita Meneladani nabi Pertanyaannya Bagaimana kau mau teladani nabi? Kalau kau tidak tahu sejarahnya nabi Pertama Tanggal berapa Hari apa Bulan apa Lahirnya nabi Masya Allah Kalau begitu Berapa istrinya nabi? Empat 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 Kalau begitu Berapa anaknya nabi? Nabi Kalau begitu Siapa anak pertamanya nabi? Kalau begitu Tanggal berapa Umur berapa nabi menikah? Empat Tangan apa? Tangan kanan Alhamdulillah Dari kurang lebih Kalau terima duit Tangan apa pak? Tangan kanan Terima duit pandai dia pak Selamat duduk kembali Terima kasih Saya doakan bapak Segera menjadi kumpul Amin Terima kasih Biasanya saya kasih hadiah Pas saya cari duit Ternyata Tidak ada duit saya bawa Nah Ini gambaran singkat Gimana kita mau mencontoh nabi Kalau sejarah nabi kita tidak tahu Anak Anak Nabi Ada Tujuh Orang Tiga Laki Laki Empat Perempuan Pertama Kosim Abdullah Ibrahim Zainab Rutkaya Ummu Kalsum Fatima Ibunya Bernama Siti Aminah Ayahnya Bernama Abdullah Kakeknya Bernama Abdul Muttalib Pamannya Bernama Abu Talib Coba Bapak Baru tahu Anaknya nabi tujuh Baru tahu kan Inilah pentingnya sejarah Tanggal berapa nabi lahir Ada juga tuh lagunya 12 Rabiul Awal Pada jaman dahulu Kala Pada jaman Jahiliya Jaman dahulu kan banyak Ada jaman batu Ada jaman purba Ada jaman lain-lain Nabi lahir Jaman jahiliya Lahirlah seorang rasul Berarti dia rasul Yang terakhir dan mulia Ada 25 nabi dan rasul Dia yang terakhir Siapa namanya Nabi Muhammad Namanya Siti Aminah Ibunya Abdullah nama ayahnya Di mana tinggal Di Cengkareng atau Kalibata Madinah tempat tinggalnya Terus Setelah dewasa Berarti dewasa dia bukan remaja Diangkat menjadi rasul Siapa yang angkat Oleh Allah yang kuasa Allah itu siapa Pencipta alam semesta Lagu itu ada faedah Ada dakwah Anakmu bisa tahu sejarah nabi Cuma kita kalah dengan Misimisi syetan Akhirnya lagu kita sekarang Ibu-ibu apa lagunya Putar ke kiri Putar ke kiri Ke kiri Sekanang Kanang Kanang Sekan Kanang 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 Kiri Kanang Kiri Apa kode apa itu Kiri kanang Apa kode apa Lagu belem-belem Anda lagi Yo 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 Coba kalau lagu begini Kasih anakmu Perdengarkan di rumahmu Minimal dia tahu Anak saya langsung tahu Setelah saya ajarkan lagu Oh anaknya nabi tujuh Coba kita kan lagunya Bu ami ami Belalang kupu-kupu Siang makan nasi Kalau malam minum susu Ini hoax Mana ada kupu-kupu makan nasi Dari kecil anak sudah diajari bohong Lah begitu dia remaja lagunya Pulang pulangku berbadan dua Nah inilah bapak ibu pentingnya kita Menghadiri acara peringatan maulid Bukan kita mau bid'ah Bukan kita mau bid'ah Karena ada juga teman-teman kita yang baru hijrah katanya Baru belajar agama Tidak jelas agamanya selama 20 tahun Belajar agama 3 bulan Seolah-olah dia lah menjadi panitia hari kiamat Wa ilaha illallah Ini bid'ah Maulid bid'ah Tidak ada pada sama nabi Kayak dia pinggir-pinggir kunci Sedikit-sedikit neraka Dan begitu bos Kita sama-sama islam Sama nabi kita Sama kiblat kita Masa kau doakan kami masuk neraka Sudahlah Kalau kau masuk sorga-sorga lah Nggak usah kau doakan kami masuk neraka Biar kami di pinggir-pinggir Kalau mau maulid silahkan Tidak mau maulid silahkan Tapi jangan saling mengkafirkan Coba apa kurangnya tadi maulid Allahu Akbar Kita dengar salawatan Iya pak Kita bisa ketemu dasat latif Andai bukan maulid Belum tentu Saya bisa sampai disini Apa gunanya ketemu dasat latif Nah dia tidak gagak Betul saya tidak gagak Tapi saya penuh pesona Mau bukti bu Buktinya ibu-ibu mau foto semua sama saya toh Saya tidak gagak Tapi saya penuh pesona Maka yang baik Mari saling menghargai pendapat Yang mau amalkan sunnah Pelihara jenggot Silahkan Tapi jangan kau mengatakan Yang tidak ada jenggotnya Tidak sunnah Yang mau jingkrang celananya Silahkan Tapi jangan kau katakan Yang celananya menutup mata kakinya Itu tidak sunnah Tidak silahkan Tapi kita saling menghormati pendapat Ini hikmah pertama maulid Mari saling menghormati Dua Ibu bapak Saudara-saudara sekalian Ada satu polisi Masuk musallah Uh Majinya dua jus Hitam jidatnya gara-gara sholat Sunin kamis dia tahajud Sunin kamis dia puasa Panjang sikirnya pak Satu Yang satu Masuk sholat Allahu Akbar Sudah selesai sholat Dia berdoa sejenak Sikir seadanya Lalu dia pergi tertibkan Lalu lintas supaya tidak macet Dia pergi bantu orang yang menyeberang Dia perbaiki mobilnya orang yang mogok Sesungguhnya dihadapan Allah Kata Nabi Mana yang lebih mulia Mana yang lebih mulia Orang yang kedua Karena Nabi katakan Hairun nas Anfa'uhum linnas Sebaik-baik manusia diantara kalian Yang paling banyak manfaatnya Buat orang lain Mana yang paling jelek Yang tidak pernah datang ke masjid Tidak pernah pulang aktif kerja Hilang melulu Bohongi pimpinan Yang ketawa Saya seru sini Maka jadilah manfaat Saudara aku bapak polisi Keliru kalian Kalau tidak memudahkan polisimu masuk sorga Keliru itu Keliru Klero Kleru Nah iya Bos Apa maksudnya Saya nih Cerama Saudara-saudara sekalian Mari sholat jamaah Yang datang Polisi yang sudah mau pensiun MPP Tapi coba kalau kapolres Assalamualaikum Ramutullah Assalamualaikum Ramutullah Bincang-bincang Mana ini Sat narkoba Tidak pernah juga Tidak pernah juga Saya lihat datang-datang Di masjid jamaah Ajudan kapolres telpon Pakasat Dicari bapak sama kapolres Besok pak Belum asan Sudah ada di masjid Iya pak Iya toh Iya toh Itulah pentingnya Kekuasaan Saudara-saudara sekalian Jangan narkoba Jangan mabuk Jangan edarkan Besat-sat terlarang Malah mobil saya dikempeskan Sama anak muda Ada apa Larang-larang Uang saya pakai Saya masuk neraka Urusan saya Masuk surga urusan Apa urusan kau ustad Tidak ada yang mendengar pak Begitu kapolres Eh Kau pergi rahsia Saya mau kau ada laporanmu Makin banyak ini yang kau amankan Selesai itu tadi pak Yang banyak bicaranya Itulah sehingga Umar bin Khattab mengatakan Tidak mungkin kau bisa melaksanakan syariah Tanpa kekuasaan Maka bapak Kalau mau naik pangkat Mau naik jabatan Jangan kau cari muka Sama kapolres Kau cari muka Sama kapolda Capek Biar kapolres suka Kamu Kalau istrinya Nggak suka Wabilahi topik walhidayah Apalagi Kalau ibu kapolres Sudah bilang Pokoknya Saya tidak mau lihat Itu anggotamu Hancur kau bos Maka datanglah kapolres Apa salamu sama ibu ini Aduh Saya tahu kau baik Tapi saya jadi masalah Terus di rumah Kalau kau masih disini Sudahlah Kau mengerti dulu Saya mutasi kau dulu ya Kau pindah dulu Hancurlah hidupmu Iya kan Ini ibu bayangkari nih pak Non job Tapi penentu job Iya tuh Masya Allah Eh Tunjukkan saya disini Polisi yang tidak takut Sama istrinya Buka-buka takut Sama-sama istrinya Kalau saya Demi Allah Saya tidak pernah takut Sama istri saya Cuma istri ikut Lebih berani dari saya Maka saudara Maka Jadilah polisi Yang banyak manfaat Anda disabara Ya sabarlah Sabarlah Yang disabara Yang diberimob Kau lihat orang tempat basah Supaya kau bahagia Kocamkan dalam hatimu Di tempat basah lah Orang tenggelam Tidak ada orang tenggelam pak Di tempat kering Masya Allah Bapak tahu gak Bapak kalau mati nanti Itu bakal ditanya pak Dari A sampai C Dari mana kau dapat Itu jammu Rolex Dari mana kau dapat itu Kalau dilihat Pangkat jabatanmu Tidak bisa kau beli itu Anu Adu-adu apa Dia mau lari Ditarik sama Itu istrimu pake behel Dari mana itu Kugas memang kau Itu behel 25 ribu Sampai 50 juta Gajimu aja Dari mana itu Anu Anu-anu apa Dari mana itu Tidak jelas Dituju lagi pak Masuk juga sorga pak Karena dia sholat Tapi sudah bapak belur Bengkok Bengkok-bengkok lah Sama mukanya ini pak Hancur-hancur lah Dia jalan setik lemah Ketemu kawannya Yang sipil Di polres bandara Sipil dia Di bandara Ketemu polres bandara Eh komandan Kenapa mukamu itu Hancur-hancur Yang banyak Tanya disitu Dari mana komandan Kok baru muncul Kami ini sudah 5 tahun disini Ah saya terlambat Kenapa bisa terlambat Bukannya ada Empat mobilmu itu hari Komandan Dia bilang Iya gara-gara Itu lah empat mobil Baikkan pertanyaan Hei Hati-hati kok Kalau ini bapak pegang Insya Allah bapak tidak akan menghalalkan segala cara Pak Jadilah manusia manfaat Ada polisi Ibadahnya baik Tapi dia tidak manfaat buat orang lain Itu bukan orang mulia Ada lagi orang Ibadahnya bagus Tapi kasar mulutnya Dia bukan orang mulia Siapa orang baik Mereka yang paling manfaat buat orang lain Dan manfaat buat orang lain Tidak mungkin tercapai Kalau ahlakmu buruk Maka itulah Rasulullah pernah ditanya Ya Muhammad Untuk apa kau dihadirkan ke muka bumi ini Nabi menjawab Li utam mimal Maka rimal ahlak Memperbaiki ahlak manusia Maka kalau bapak mau jadi polisi Presisi Mulihkan ahlakmu Tutur katamu baik Senyumanmu manis Jangan kepada poluan saja Sama istrinya orang sopan betul bicara Iya ibu Gimana kabar Gimana di rumah Sekali istrinya Apa Lihat-lihat terus Teladan pak Bapak jadi komandan Apakah itu cuma 15 Anak buahmu di ruangan Kau jadi teladan Dan kalau kau jadi teladan Begitu kau pensiun Anak buahmu masih kenang kebaikanmu Begitu kau sudah pensiun Anak-anakmu diurus oleh anak buahmu dulu Kenapa? Karena dia merasa Oh ini bapak dulu baik Baik banyak gunanya buat saya Tapi kalau kau jahat Kasar Dia baik di depanmu Tapi selalu doakan Mudah-mudahan mutasi Mudah-mudahan mutasi Pembawa bencana aja disini Betul toh? Betul toh? Betul toh? Betul 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 Maka jadi manfaat Jadi manfaat Gimana jadi manfaat? Jangan kasar Jangan kasar ngomongmu Katanya mau meneladani Nabi Anda tahu enggak? Nabi sepanjang hidupnya Enggak pernah bicara kasar Jadi kalau ada orang Dia bilang ulama dirinya Dia bilang pencerama Dia bilang dai Lalu kasar mulutnya Dari mana dapat teladang Bayangkan kalau bapak polisi Bicara sama rakyat Enggak ada sekolahnya Orang miskin pula Lalu bapak hadir Menutur kata yang sopan Maka itu Langsung memperbaiki citra polisi Terhadap satu orang Begitu ada orang jelek-jelekan polisi Dia hadir Anda begitu Polisi yang dikenali begini Maka Benar tak kata tadi Pak Bambang Yang jemput saya Disampaikan ke anak buah Dimanapun kau berada Mau dinas atau tidak Jadikan dirimu sebagai Wakil keadilan negara Yang ada di situ Apa bapak cowamalkan itu? Kalau bapak betul-betul Jadi polisi yang presisi Polisi yang mengayomi Melayani Dan melindungi Dan itu bisa terjabai Kalau hatinya bapak bersih Kalau hati bapak kotor Enggak mungkin Dan apa penyebab hati kita kotor? Hubi, aklil, haram Suka makan uang haram Itu penyebab hatimu kotor Sudah suka makan uang haram Enggak pernah dengar dakwah Malah sholat Paling terlambat datang kalau Jumat Paling cepat Paling terlambat datang Paling cepat pulang Orang khutbah dia tidur Mau dikabulkan doa masuk sorga Memangnya kau pikir ada orang dalam Yang bisa urus kau Jadi manusia manfaat Ahlak yang baik Enggak usah dulu deh cerita ke orang lain Interen dulu kita di kantor ini Apakah kehadiran kita menjadi rahmat buat teman-teman? Oke, persempit lagi Di rumah dulu deh Di rumah Apakah istri kita Kehadiran kita selalu membuat dia rindu Atau dia malah senang kalau bapak tidak ada di rumah? Karena ada itu orang tua Kalau mau datang orang tuanya Anaknya setris Uh, ada bapak Aduh Kau ketawa karena kau begitu semua Hei Bu 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 Lihat itu wajah suamimu Mana nih coba lihat Lihat ini suami-suami kita bu Allahu akbar Lihat Mukanya muka kasihan semua kan Coba lihat Oh ibu pikir gampang jadi polisi Ibu pikir gampang jadi suami Tahu gak ini Berapa banyak polisi jadi jahat gara-gara istrinya Dia kompori suaminya Masa Itu anggota mu Baru lima tahun disitu Berapa Gelangnya istrinya kayak pelik sepeda Kamu ini Sudah tujuh tahun Kau kasat lagi disitu Ini cincin saya masih cincin nikah Itu pun dulu Saya kasih kau duit untuk beli nikah saya Ini tukang kompor namanya Dan bu Suami itu kadang-kala menjadi jahat Karena berlebihan cintanya kepada istrinya Saya gak apa Takut sama istrinya Karena takut sama istrinya Maka apapun dia mau lakukan Yang penting istrinya gak marah Kenapa Saya bela kau hari ini Saya tahu kau takut sama istrinya Mana ada polisi yang gak takut sama istrinya Dia bilang kawan saya Sebenarnya bukan kita takut sama istrinya Cuma ini istri sedikit-sedikit Melapor sama istrinya komandan Dan komandan juga takut sama istrinya Jam berapa ini Saya boarding jam 11 Jam 10 Masih ada Kasih sekode kalau sudah mau habis waktu ya Nah Jadi manusia manfaat Ibu-ibu nih Saya cinta kalian karena Allah Saya mau ibu di dunia bayangkari Di akhirat masuk sorga sama suami Ibu Penderitaan di dunia sebentar Tidak ada orang dari lahir Sampai pensiun suaminya menderita Sampai ajal enggak Ibu tahu enggak Kenapa ibu bisa hadir di sini Hadir di sini dengar ceramah Ibu tahu Kenapa ibu Karena suamimu polisi Coba kalau suamimu Satpol PP Wah Sudah hadir kau di sini Maka bersyukur Dengan cara apa Jaga suamimu Bagaimana jaga suamimu Bukan periksa HP-nya Kau periksa HP-nya Reserse itu suamimu Dia lebih tahu Dan lebih cerdas dari kamu Kau periksa HP-nya Dia kasih kau Ternyata ada 4 HP-nya di jobo buli Tidak percaya Tanya Kenapa kau tahu Ustadz Saya begitu Jadi jaga suamimu itu Bukan setiap saat kau telpon video call Dimana kau pak Di kantor Bohong Di kantor Coba video call Kau alami semua itu Maka bukan begitu Cara menjaga suami Cara menjaga suami Satu Hadir kau di hatinya Tidak mungkin Kau bisa hadir di hatinya suamimu Kalau kau kasar Maka bisa jadi Pisiknya kau kuasai Hatinya perempuan lain Ancur kok Maka yang baik bagaimana Supaya hadir hatinya Akhlakmu harus bagus Bagaimana akhlaknya yang bagus Tutur katamu lembut Datang mertuamu Tunjukkan kepada suamimu Kau sopan ngomong kepada mertuamu Assalamualaikum Ibu Lama enggak jumpa Ibu Gimana kabar Itu kalau video call Bu kapan datang ke Jakarta Bu Kami rindu Suamimu pura-pura enggak dengar Tapi apa dalam hatinya Ya Allah Lindungi suami istri saya Dia sangat memuliakan ibu saya Tapi kalau mertuamu datang Baru duduk Kapan datang ibu Baru Kapan pulang Malah yang lebih parah Dia cemburu sama mertuanya Apa Mamakmu 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 Terus Datang lagi tuh Dari Jawa Bawa beras 50 kilo Ayam 2 ekor Lepas 1 di terminal Nanti pulang-pulang Minta 5 juta Karena ada istri yang gitu Ngomong kasar Kalau begitu ibu Pisiknya kau kuasai Tapi hatinya enggak mungkin Kenapa dia bisa bertahan Karena aturan polisi Enggak boleh kawin lagi Andai saja dibolehkan Sudah lama kau ditinggal Ia enggak Ia enggak pak Makanya Mengawasi suami Menjaga suami Bukan dengan mengawasi HP-nya Bukan mengintimidasinya Tapi hadirlah di hatinya Hadir di hatinya Gimana hadir di hatinya Lembut tutur kata Datang suami kita sambut Buka Kalau ibu sudah tahu nih Jam 5 datang suamimu Maka setengah 5 mestinya Kau sudah dandan Menghormati suamimu Dan dandananmu itu Malaikat berdoa Ini kata nabi Bukan dasat latif Dan dandananmu itu Nabi malaikat berdoa Ya Allah rahmati wanita ini Karena dia dandan Untuk mengenangkan hati suaminya Ada istrimu dandan Kalau kau mau pulang Kenapa istrimu Keras hatinya begitu Karena kau selalu pulang Bawa uang haram ke rumahmu Hei Bu Bu Begitu mau datang suamimu Kau sudah pakai parfum Buka Assalamualaikum Kakandaku Arjunaku Dia duduk Kau duduk pulang Bukakan sepatunya Bukakan sepatunya Lalu sudah itu Kocium 5 kali Lalu kepeluk di sampingnya Sambil menyanyi Bila kamu Di sisiku Hati rasa Sadu Oh pak Ibu Itu tadi Suamimu yang dimaki-maki Di jalan hilang Susahnya Bener enggak pak? Bener enggak pak? Ber Tapi bagaimana Mau hadir di hati Baru datang Mana hapemu? Siapa ini Miss Call? Enggak ada namanya Kala-kala Propos Bukannya Tatap wajah dulu Hp-nya langsung Diperiksa Kau tahu enggak Ini suamimu polisi Segala jenis Menghadapi Kejahatan Dia tahu Maka Tidak ada gunanya Kau periksa-periksa Kenapa? Saya juga Pak kan selalu Diperiksa hp saya Maka cara saya Saya tulis disitu Lain namanya Penjual batu bata Begitu saya lagi Santai-santai Tiba-tiba Mbak Jecek Berteriak Ustaz Ada telpon Siapa sayang? Penjual batu bata Saya tenang dulu pak Supaya tidak panik Karena kalau panik ketahuan Jangan kau angkat sayang Tagihan itu Perempuan kau paling takut Sama tagihan Oh dia tak angkat Aman saya pak Alhamdulillah aman Bulan cerama Tiba-tiba saya haus Sayangku Bikinkan dulu teh Saya lagi ajar Recek ngaji Sayang Oke Bikin sendiri Mana gula? Ada kok disitu tulisannya Gula Topless Oke Gula Begitu saya bilang Ih Asil Saya lihat Tulisannya Gula Isinya Garam Saya pik komplain Bawakan dia Eh Kenapa ini kau tulis Gula baru isinya garam Dia bilang Ih HPmu juga lain kau tulis lain isinya Ini yang disebut Menyelesaikan masalah Tanpa masalah Iya toh Maka ibu-ibu Kalau kalian sayang suamimu Karena kau bisa jadi anggota bayangkari Maka caranya Hadirlah di hatinya Dan tidak mungkin bisa hadir di hati Kalau ahlakmu buruk Ya toh Mana ada orang tidak ada masalahnya dalam rumah tangga Semua Nih Kau pikir das atlatim tidak ada masalah Banyak pakapulres masalah saya sekarang Apalagi setelah saya viral Banyak janda-janda curhat Iya kan Masya Allah Tolong ustaz Menjadi imam dalam hidupku Saya bilang saya bukan imam Saya penceramah Masya Allah Bu Hadirlah di hatinya suamimu Maka insya Allah Dia tidak akan macam-macam Gimana hadir Ahlak mulia Sopan berbicara Kalau dia mau datang Dan dia mengeluh Ibu hadir sebagai Ibu 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 tahu enggak Kenapa Rasulullah menikah dengan Khadijah Yang jauh lebih tua Karena Khadijah tampil Selain sebagai istri Juga sebagai ibunya Rasulullah Yang lebih tua Karena Rasulullah tidak Sebentar sekali Merasakan kasih sayang Ibu Hanya dua tahun tiga hari Maka Khadijah ketika Rasulullah galau Ketika Rasulullah cemas Ketika Rasulullah capek Khadijah hadir Maka ibu begitu Kalau suami mengeluh pekerjaan kantor Memang begitu bang Beginilah pekerjaan Syukur-syukur bang Bisa-bisa jadi anggota polisi Banyak orang di PHK Alhamdulillah bang Karena jadi polisi itu tidak gampang bu Di jalan kepanasan Di warung kopi Baru mau masuk dicurigai orang Mau diteraktir lagi itu Mau diteraktir Iya tuh ibu Iya tuh Sampai di kantor Dimaki-maki lagi sama komandan Siap salah komandan Siap salah komandan Ditendang Siap salah komandan Sampai di rumah Kok maki-maki lagi Gimana enaknya jadi polisi ini Ibu pikir Kalau suami pulang kampung Ibu tidak pakai baju baru Mereka tidak malu Malu juga dia pak Maka Jadilah istri Yang hadir di hatinya Karena ahlak mulia Biar muka ibu seadanya Penampilan pas-pasan Tapi kalau ahlak baik Tidak akan tergoda suamimu Kenapa dia akan kata Ada bidadari di rumahku Tapi kalau sudah muka hancur Ahlak kesurupan Otak beleng-beleng Eh bu Bapak mau punya istri yang baik Bapak mau Tidak mungkin istrimu baik Kalau kau selalu bawa pulang Uang haram Maka kalau sayang Sama anak istrimu Jangan kau bawa ke rumahmu Uang haram Hari ini kau bawa berangkali 200 Besok juga 100 Tiga hari berikutnya 200 Hari-hari-hari berlanu Berganti-berganti-berganti Akhirnya Uang haram dianggap biasa Akhirnya apa? Setengah mati kau cari nafkah Tapi istrimu di rumah Tidak hargai kau Anak-anakmu Kasar sama kamu Setengah mati kau sekolahkan Tapi begitu kau pensiun Dia lebih takut sama istrinya Daripada orang tuanya Begitu bapak pensiun Mulai strok Siapa yang antar kamu Ke rumah sakit Tetangga Anakmu sibuk Kenapa Membentuk darah daging Anakmu Buang haram Akhirnya hatinya keras Susah melihat Orang tuanya baik Percaya pak Tidak mungkin Rasulullah mengatakan Jangan kau kasih makan Uang haram anakmu Supaya dia besar Tidak berpikir yang haram-haram Biarkan pangkat Jabatan bapak seadanya Tapi kau punya Anak yang soleh dan soleh Amin Pak 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 Bisa enggak Anakmu jadi general Kalau tidak pernah akpol Bisa enggak Anakmu jadi polisi Tidak pernah daftar Sekolah polisi Tidak mungkin Bisa enggak Anakmu jadi dokter Tidak pernah kuliah Di fakultas pendokteran Tidak mungkin Bisa enggak Anakmu jadi anggota DPR Tidak pernah nyalek Tidak mungkin Bisa anakmu jadi insidur Tidak pernah kuliah di teknik Tidak mungkin Tapi bisa enggak Anakmu soleh dan soleh Meskipun enggak ada sekolahnya Bisa Dan ketika bapak Tugas ke Papua Dan bapak tidak senang Masih ada alternatif Apa alternatif Bapak minta pesiundini Orang Sulawesi Rantau ke Malaysia Di Malaysia dia tidak nyaman Ada pilihan? Ada Apa pilihannya? Balik kampung lagi Orang Jawa Merantau ke Kalimantan Di Kalimantan Tidak nyaman Balik lagi ke kampung Jawa Mangan orang mangan Yang penting ngumpul Iya toh? Tapi kalau bapak masuk kubur Ada enggak pilihan pak? Bapak masuk kubur Ada pilihan enggak? Ada Ah enggak enak Keluar dulu deh Begitu bapak keluar Viral se-Indonesia Kompol ini Jadi tuyul Dan ketika bapak sudah masuk di kubur Siapa yang doakan bapak ibu? Kawanmu Pak Lihat aja di grup whatsapp Lihat di grup whatsapp Orang meninggal aja Ngetik aja pak Enggak mau tuh Malas Paling stiker Kau ketawa karena kau begitu semua tuh Nih Ibu-ibu nih Saya serius Saya cinta kalian karena Allah Kalau ibu wafat Siapa yang doakan ibu? Hah? Suami? Pak Kawin lagi Begitu ibu wafat Di depan teman pura-pura duka cita Masuk kamar Masuk kamar Merdeka Siapa yang doakan ibu? Anak Maka ibu Setiap suamimu udah pulang bawa harta Bawa duit Pertanyaan Kalau ibu sayang kepada suami Pak halal tidak Tak usah pakai tas mahal-mahal Semakin tinggi pangkat jabatan suami Ibu semakin mempertontonkan Gaya hidup yang seadanya Itu menjadi biang pembicaraan kebaikan Uh Oh istrinya kamu? Uh Sederhana ya Baju-bajunya hanya dari tanah abang Tasnya KW3 Orang akan menjadi contoh Kalau ibu pakai mahal-mahal Begitu orang selesai Tapi dalam hati Pemerasan Iya tuh Orang semua tau lah Maka Hidup Saatnya berbuat baik Ya Menghalalkan segala cara Semua pasti kita tinggal Semua pasti kita tinggal Maka pak Sayangi anak istrimu Jangan jadikan kebiasaan Bawa uang haram Ya pak ya Pak Jelas ya Ya Berikutnya Jadilah manusia manfaat Dengan cara apa? Sedekah Sedekah pak Saya doakan bapak-bapak semua Nanti ini jadi komandan Dan kalau bapak punya rejeki Allah kasih kau ke rejeki Ada teman yang bawakan kamu sedekah Tidak jelas antara halal dan haram Namanya subahad Ada tiba-tiba ngasih duit 30 juta Tidak mungkin dikasih kau Kalau kau bukan polisi Berarti ini samar-samar namanya Ada batu di balik udang Kalau udang di balik batu Masih sembunyi-sembunyi pak Ini Udan di balik batu di balik udang Nampak jelas dia punya niat Maka bapak begitu terima Karena hasil kerja misalnya dibantu dan apa Telepon keluar dari kampung Bang Carikan saya tanah ya Harga sekian Untuk apa? Saya mau bikin masjid untuk ibu Kalau ini bapak lakukan Satu dunia Mau jatuhkan kamu di polisian Tidak mungkin Allah Tidak mungkin bisa jatuh Kalau Allah lindungi kalian Saranya Jangan cari muka sama manusia Caranya Sedekah Karena sedekah Tolak bala Maka sedekah lah pak Saya tidak punya duit ustad Sedekah lah dengan pekerjaan Tidak mesti sedekah dengan duit Sedekah dengan cara apa? Kehadiran di masyarakat kita Menjadi manusia manfaat Manusia manfaat insyaAllah Nah Sedekah Kalau tidak mampu sedekah Paling tidak Jangan ngambil barangnya orang Saya tidak mampu sedekah ustad Duit saya tidak ada Paling tidak Jangan ngambil barangnya orang Haknya orang Itu kalau bapak tidak bisa kasih sedekah Jangan ngambil haknya orang Kalau bapak ngambil haknya orang Sudah tidak sedekah Maka yang diambil itu nanti pak Disuruh pikul Ketika tiba saatnya proses pengadilan Semua barang-barang yang pernah bapak ambil Disuruh pikul Lewatlah teman kita Tentas hilang meja di polres Ternyata bapak yang mau pulang Maka yang pernah ngambil barang-barang kantor Kasih kembali besok Printer kah itu Barang bukti Saya juga biasa hilang pak Kok bisa hilang barang bukti di kantor polisi Nah ini kantor polisi Tidak mungkin ada orang lain Masuk ambil barang bukti dalam kantor polisi pak Tidak mungkin Lalu kenapa bisa hilang Kalian lebih tahu dari saya Ya pak ya Dan kalau barang bukti narkoba Ditangkap 10 Hilang 9 1 dibawa ke pengadilan 9 itu yang akan kejar kalian sampai ke akhirat Kau bisa dapat di dunia Untung Tapi untungmu pasti sementara Pasti sementara Pasti sementara pak Tapi tanggung jawabnya Di akhirat Selama-lamanya Maka mudah-mudahan Kehadiran kita di tempat ini Setidaknya menjadi Cas Mudah-mudahan ada perbaikan Kita bawa pulang Hati Dengan dakwah Ibarat handphone Dengan Charge Bapak-bapak Kalau pakai handphone terus Kenapa handphonenya Hah Kalau lobet Bapak apain Kalau tidak di charge Kenapa Kalau mati Masih bisa dipakai Tidak Pulsanya 50 juta Di dalam Tidak ada baterainya Bisa dipakai Tidak mungkin Begitu juga dengan hati kita Lihat teman kita Seangkatan Sudah-sudah menjadi kasih Sudah-sudah menjadi dir Kita masih tinggal Itu dunia Lihat rumahnya Kawan kita yang bagus Dunia Lihat kendaraannya Teman kita Dunia Lihat istrinya Kawan kita yang cantik Dunia Kapan akhirat Inilah dakwah Casnya Kalau bapak pulang ini Lalu bapak masih berkata Aduh saya kena itu ceramahnya Pak Ustaz Mulai hari ini Saya harus memperbaiki diri Sambut kehangatan hati bapak Yang masih Allah kasih Nur cahaya di dalamnya Itulah yang Allah sebut Ayat ini menjelaskan Orang yang baik imannya itu Mereka Kalau selesai dengar ceramah Bertambah menjadi lebih baik Sambut kebaikan itu Pelihara pak Tapi begitu bapak keluar Keluar ruangan Tidak ada pengaruh Malah bapak baku bisik Nah ini tuh Ustaz tadi Mekas saja terus kerjanya Tidak enak didengar Jangan lagi kau panggil itu Siapa yang panggil Pak Resa Jangan lagi kasih Tidak enak ceramahnya Ini malah inilah yang disebut Allah sindir dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Wathawa'un alaihim A'anthartahum Amlam Tun sirhum Kau sampaikan ayat Allah Atau tidak sama saja Mereka tidak akan beriman Bahkan mereka hatinya mati Mereka inilah orang yang Allah gelar Dengan istilah Mereka lebih hina dari binatang Lebih hina dari binatang Bapak tahu kambing Tahu kambing Itu kambing Kakak saya Ibu saya Si dulu Masih Belihara jual beli kambing Kalau ada kambingnya Suka ganggu Apa? Dia panggil penjaganya Jual Tidak laku Bawa pulang Potong Kakinya Sob kikil Isi perutnya Cotoh Dagingnya Sate Lidahnya Sob lidah Pipinya Sob pipi Ekornya Sob untut Pelernya Dibakar obat kuat Iya toh Kambing Tidak ada gunanya Potong Dia mau jelit Jual Tidak ada beli Potong Tapi kalau ada anggota Polri Digaji tiap bulan Malas kerja Tukan pipu Meras orang Jelek mukanya Busu mulutnya Mau di apa? Siapa yang mau makan? Ada memakam Pelernya Inilah yang Allah sebut Mereka Lebih hina Dari binatang Kapolres Hadir di tempat kita ini Pak Sigit Dhani Mengundang Dasat Latif Agar anggotanya Tidak menjadi Lebih hina Dari binatang Mudah-mudahan Ada manfaat Karena waktu yang Sangat ringkas Insyaallah Lain waktu dan Kesempatan Kita akan lanjutkan Demikian